Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Anggap Solusul terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak krisis kemanusiaan di Wamina, Papua. Sementara untuk bantuan yang masuk di kantor ACT sendiri akan diprioritaskan pada pengungsi yang masuk melalui jalur pintu Makassar. Lembaga Aksi Cepat Anggap ACT Solusul terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak krisis kemanusiaan di Wamina, Papua. Tim berhasil masuk ke Wamina dan memberikan layanan, mulai dari makanan dan minuman, layanan kesehatan, psikososial, dan berbagai kebutuhan dasar pengungsi. Head of Markom ACT Solusul Catherine Imran mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan ke Wamina menggunakan pesawat. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan seperti beras, susu, minyak goreng, mie instan, gula, dan berbagai jenis makanan ringan, serta perlengkapan mandi, perlengkapan bayi dan wanita. Kantor ACT Solusul saat ini pun menjadi salah satu lokasi tempat pengumpulan bantuan, bila terdapat warga yang ingin menyalurkan bantuannya, khusus yang masuk di Solusul sendiri, akan diprioritaskan kepada pengungsi yang masuk melalui jalur pintu Makassar. Selain pemberian bantuan, pihak ACT juga memfasilitasi pemulangan warga dengan menggunakan pesawat komersil dan hingga saat ini. Tercatat keseluruhan warga yang dipulangkan sebanyak 15.544 orang di sejumlah kota.